Pendekar Macu Keranjang, Jilid 02 Berita kematian siang Kuan Sinsha dan istrinya amat menggemparkan seluruh penduduk kota Nanking Banyak sekali orang yang berdatangan untuk melayat Menurut penuturan empat orang pelayan laki-laki yang baru beberapa hari bekerja di sana Karena kabarnya pelayan-pelayan lama keluar dan pulang kampung Mereka mendapatkan majikan mereka itu kedua-duanya telah mati di dalam kamar tidur mereka Memang agak aneh Apalagi sesudah para tetangga itu mendapatkan bahwa dua mayat siang Kuan Leng serta istrinya itu telah dimasukkan ke dalam dua buah peti yang sudah tertutup Akan tetapi tidak ada yang meributkan soal ini Tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali melayat dan ikut berkabung Karena bagaimanapun juga Suami istri itu dikenal sebagai pedagang obat yang pandai mengobati orang sakit dan sudah banyak orang sakit yang sembuh oleh pengobatan mereka Kepala daerah yang sudah mengenal baik siang Kuan Leng dan istrinya Datang melayat pula begitu mendengar berita itu Tetapi dia merasa curiga Maka dia pun memaksa empat orang pelayan itu Dibantu oleh orang-orangnya kepala daerah itu sendiri Untuk membuka sedikit peti-peti mati itu Supaya dia dapat melihat wajah suami istri yang dikabarkan mati mendadak itu Dua buah peti mati itu lalu dibuka sedikit dan digeser penutupnya Nampaklah wajah dua orang suami istri itu Wajah yang pucat tak mengandung darah lagi Wajah jenazah yang sudah tak berfernyawa lagi Si kepala daerah baru percaya dan peti itu pun ditutup kembali lalu dipaku Dan para tetangga juga kini percaya bahwa suami istri itu benar-benar telah mati Hanya, tidak ada yang tahu bagaimana dua orang yang tadinya sehat-sehat saja itu tiba-tiba bisa meninggal dunia Selama dua hari banyak tamu berdatangan dan bersembah yang di depan dua buah peti mati itu Asap hio mengepul dan bau dupa wangi yang dibakar memenuhi ruangan Pada hari ketiga, anak tunggal suami istri yang baru mati itu Yang selama beberapa hari ini menjadi pertanyaan para tetangga dan kenalan siang kean leng sekeluarga Tiba-tiba saja muncul dan berlari-lari sambil menangis dan memanggil ayah ibunya Keadaan segera menjadi gempar dan mengharukan ketika siang kean hei Yang menjadi buah bibir dan pertanyaan para tetangga karena tak terlihat di situ Apalagi karena empat orang pelayan baru itu mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat putra majikan mereka itu Karena sejak mereka dipekerjakan, cuan muda itu sudah tak berada di rumah Menangis terseduh-seduh di depan dua peti mati itu Ayah, ibu, kenapa kalian mati? Kenapa? Apa yang telah terjadi dia menangis dan bertanya Akan tetapi tak seorang pun mampu menjawabnya Dari luar terdengar suara ketawa Tentu saja semua tamu menjadi terkejut dan menengok dengan pandang mati mereka membayangkan kemarahan Sungguh tak sopan sekali di dalam ruangan berkabung itu ada orang tertawa Akan tetapi pandang mati mereka yang tadinya mengandung kemarahan Dan segera berubah menjadi ketakutan dan kengerian ketika mereka melihat siapa yang tertawa tadi Mereka adalah seorang lelaki dan seorang wanita Yang lelaki bertubuh jangkung kurus, wajahnya tampan akan tetapi mengerikan, dingin dan kaku bagaikan kedok saja, hanya sepasang matanya yang hidup dan mencorong menakutkan Yang wanita bertubuh kecil ramping, wajahnya berbentuk bagus dan cantik, akan tetapi muka itu pucat sekali Laksana muka mayat dan bibir yang pucat pembiru itu tersenyum, akan tetapi senyum yang mengandung kekejaman Sedangkan sepasang matanya juga mencorong seperti mati lelaki jangkung di sampingnya Ternyata yang mengeluarkan suara ketawa tadi adalah wanita itu, dan sekarang mereka berdua melangkah memasuki ruangan di mana terdapat dua buah peti mati yang berjajar Sejenak dua orang itu memandang kesekeliling, ke arah para tamu yang nampak terkejut dan bengong memandang kedua orang yang baru datang itu Tidak ada seorang pun di antara para tamu itu yang mengenal suami istri ini Akan tetapi di selatan, di sepanjang pantai selatan, semua orang di dunia Kang O, terutama di dunia hitam, mengenal sepasang suami istri Guahwa Iblis pantai selatan Laki-laki yang usianya sudah 50 tahun lebih itu bernama Kwee Siong akan tetapi lebih terkenal dengan julukan si tangan maut Sedangkan wanita yang sedikit lebih muda daripada dia itu adalah istrinya bernama Tong Ciki yang terkenal dengan julukannya si jarum sakti Mereka adalah pasangan suami istri yang terkenal ganas, kejam dan lihai seperti sepasang iblis, penghuni Guahwa Iblis di pantai selatan, ditakuti oleh semua orang Kini suami istri yang sikapnya amat dingin dan mengerikan itu memandang ke arah anak laki-laki yang sedang menangis di antara dua buah peti mati Sejarum sakti Tong Ciki menghampiri anak ini, kemudian bibirnya yang pucat kebiruan itu bergerak-gerak Apakah engkau anak dari siang kean leng dan maki meri? Anak itu memang siang kean hei dan sambil mengusap air matanya, dia kini memandang kepada dua orang itu Dia tidak mengenal mereka, akan tetapi ketika mereka menyebut nama ayah ibunya, dia mengangguk Benar, aku adalah anak mereka, namaku siang kean hei Sintong kata Tong Ciki lantas dia pun melangkah maju mendekati siang kean hei sambil mengulurkan tangannya Apa hei hei bertanya heran, akan tetapi pada saat itu tubuhnya seperti ditarik oleh tenaga yang luar biasa dan tahu-tahu pergelangan tangannya telah ditangkap oleh tangan wanita itu yang berkulit halus namun dingin Tubuh hei hei menggigil kedinginan Ia hendak menarik kembali tangannya, akan tetapi tiba-tiba saja tangan yang lain dari wanita itu mengelus kepalanya dan dia pun tak mampu menggerakkan tangannya itu Bahkan ketika hendak mengeluarkan suara, tidak ada suara keluar dari tenggorokannya Hei hei terkejut sekali sehingga hanya berdiri bengong, tak mampu bersuara atau bergerak, dan masih bergantungan pada tangan wanita itu yang memegang pergelangan tangannya Sementara itu, dengan senyum yang lebih pantas dinamakan senyum iblis karena hanya menyeringai dengan mulut saja tapi bagian lain dari mukanya sama sekali tidak bergerak Si tangan maut kue es yang menghampiri dua buah peti mati itu Hei hei Siapa kalian dan mau apa seorang di antara para tamu, yang merasa tak senang melihat sikap suami istri itu, menegur Si tangan maut menoleh kepada orang itu, kemudian menyeringai Kami adalah sahabat-sahabat baik dari siang kean leng dan makim li, sungguh tidak disangka bahwa hari ini kami melihat mereka telah berada di dalam peti mati Mendengar ini, semua orang tertegun Betapa anehnya dua orang yang berpakaian serbah hitam itu, pikir mereka Sementara itu, si tangan maut kue es yang sudah menghampiri kedua peti mati itu lantas kedua tangannya menekan dan menepuk-nekuk kedua peti itu seperti orang menepuk-nekuk bahu sahabat baiknya Siang kean leng dan makim li, semoga kalian bisa senang di alam baka, dan setelah menepuk beberapa kali, dia pun mundur dan menoleh kepada istrinya Apakah engkau tidak ingin membekali sesuatu kepada mereka melalui lubang-lubang kecil di samping peti itu? Wanita itu pun tersenyum Andai kata mukanya tidak seperti mayat, tentu wajahnya yang belum tampak keriputan itu akan terlihat cantik Ia masih menggandeng tangan Siang kean hei dan sekarang dia menggerakkan sebelah tangannya ke arah peti Sinar hitam lembut menyambar ke arah kedua peti itu dan tepat sekali sinar-sinar kecil itu memasuki lubang-lubang di samping peti Memang aneh peti mati itu karena ada lubang-lubang kecil di kanan kiri peti, seolah-olah dua peti mati itu diberi lubang hawa Hal ini tidak nampak oleh para tamu lainnya karena tertutup bunga-bunga, akan tetapi ternyata kelihatan oleh suami istri luar biasa itu Semua orang tidak mengerti akan sikap mereka dan tidak tahu apa yang mereka lakukan tadi Akan tetapi tiba-tiba semua orang yang berada di dekat kedua peti itu mengeluarkan seruan kaget Dengan metel, terbelalak mereka menudin ke arah bawah peti karena kini dari dua peti itu keluar darah menetes-netes dan tergenang di bawah peti Melihat ini, si tangan maut kue esong dan istrinya, si jarum sakti tong chiki, tertawa bergelak dan mereka lantas pergi dari ruangan itu sambil membawa siang ke aneh yang masih digandeng oleh tong chiki Hai, apa yang telah kalian lakukan? Tunggu dulu Beberapa orang tamu sudah menghadang mereka Mereka adalah orang-orang yang ahli ilmu silat, yang mulai curiga dan menduga bahwa tentu telah terjadi peristiwa mengerikan sekali Ada pun dua orang laki-laki dan wanita pakaian hitam ini tentu bukan sahabat baik keluarga siang ke aneh Apalagi melihat mereka hendak pergi membawa siang ke aneh Akan tetapi suami istri iblis itu dengan tenang melanjutkan langkahnya dan ketika tiba di dekat mereka yang berani menghadang, dua orang suami istri itu hanya berseru Minggir kalian Keduanya menggerakkan tangan seperti orang mengusir lalat saja akan tetapi akibatnya, empat orang itu terpelanting ke kanan-kiri seperti diamuk gajah Padahal, empat orang itu termasuk orang-orang yang mempunyai ilmu silat cukup tangguh dan merupakan jagoan-jagoan di Nanking Melihat betapa empat orang lihai itu sedemikian mudah dirobohkan oleh suami istri yang berpakaian hitam ini Semua orang segera menjadi juri sehingga tak ada lagi yang berani menghalangi mereka Apalagi ketika semua orang melihat betapa pria jangkung bermuka laksana topeng itu tiba-tiba saja menarik tangan siang ke aneh Sehingga tubuh anak itu terpental ke atas lalu dipondongnya dan bersama wanita muka mayat itu kini mereka lari dengan kecepatan yang membuat mereka terbelalat Tak seorang pun berani melakukan pengejaran Dalam sekejap mati saja kedua orang itu telah lenyap dan barulah semua orang menjadi panik dan bising Mereka berlari mendekati dua peti mati dan dapat dibayangkan betapa terkejut dan ngeri hati mereka sesudah melihat bahwa selain dari dua buah peti itu masih menetes-netes darah melalui lubang-ubang kecil yang tersembunyi itu Juga empat orang pelayan laki-iaki yang tadi duduk di belakang peti-peti itu sekarang sudah terkapar dan tak berfernyawa lagi dengan muka berubah kehitaman Padahal mereka sama sekali tak melihat dua orang tamu aneh tadi turun tangan terhadap empat orang pelayan itu dan tidak salah lagi Mereka berempat itu tewas pada saat terjadi ribut-ribut penghadangan terhadap dua orang tamu yang melarikan siang ke aneh Tidak ada seorang pun melihat bagaimana empat orang pelayan itu bisa tewas dan siapa yang membunuhnya Gegerlah tempat itu Terlebih lagi kepala daerah nanking yang pernah diobati oleh suami istri siang ke an Yang tadinya memang telah menaruh curiga sehingga pernah menyuruh membuka tutup peti mati di hari pertama Menjadi marah sekali mendengar berita itu Dia bersama orang-orangnya segera datang ke sana dan memerintahkan para pengawalnya untuk membuka tutup peti dengan paksa Kembali dua buah peti itu dibuka tutupnya dan semua orang terbelalak, bahkan ada yang mengeluarkan peki keheranan dan kengerian Kiranya yang berada di dalam peti mati itu bukan siang ke aneh dan makim li, bukan suami istri pedagang ngobat itu Melainkan dua orang laki-laki dan perempuan lain lagi, yang usianya sekitar 40 tahun dan melihat pakaian mereka Mudah diduga bahwa mereka adalah petani-petani sederhana Kemana perginya siang ke aneh dan makim li, atau lebih tepat lagi, kemana hilangnya jenazah-jenazah mereka yang tadinya telah berada di dalam peti mati? Kenapa tubuh dua orang petani itu tahu-tahu sudah berada di dalam peti dan agaknya mereka belum mati ketika berada dalam peti? Jelas bahwa mereka mati karena serangan gelap dari kedua orang tamu aneh itu karena di sebelah dalam peti nampak bekas jari-jari tangan dan juga di lambung mereka nampak luka-luka menghitang yang kecil-kecil dan sesudah dibedah Ternyata di dalamnya terdapat jarum-jarum hitam kecil Dan siapa pula yang membunuh empat orang pelayan itu? Semuanya itu terjadi karena ulah suami istri siang kean sendiri Seperti kita ketahui, suami istri itu mengatur siasat untuk meloloskan diri dari pengamatan dua orang musuh mereka yang amat lihai agar mereka dapat meluasa bergerak dan berbalik melakukan pengintaian dan pengamatan Diam-diam mereka lalu minta bantuan empat orang yang pernah belajar silat kepada siang ke aneh untuk menjadi pengganti pelayan Dan memberi tahu kepada mereka bahwa para pelayan di rumah itu sudah pulang ke kampung karena takut dengan ancaman musuh Kemudian, dibantu oleh empat orang pelayan yang juga murid mereka itu, suami istri ini lalu menggali lubang terowongan yang menembus keluar pagar tembok Sehingga suami istri itu dapat keluar dengan leluasa pada waktu malam Hal ini mereka lakukan supaya tidak sampai ketahuan pihak musuh yang tentu selalu melakukan pengintaian Sesudah melakukan perundingan dengan keempat orang pelayan itu bahwa mereka akan melakukan siasat untuk mengelabui musuh Siang ke aneh dan makim li berpura-pura mati bunuh diri dengan minum racun Pada saat kepala daerah melakukan pemeriksaan, tubuh mereka memang berada di dalam peti mati itu Dengan ilmu kepandayan mereka yang sangat tinggi, suami istri itu dapat menghentikan pernapasan mereka Bahkan jalan darah mereka menjadi sedemikian lemahnya sehingga tidak dapat dilihat orang begitu saja Dan wajah mereka menjadi pucat seperti mayat, juga mereka sanggup menahan napas sampai beberapa lamanya Dengan kepandayan itu, mereka berhasil mengelabdobui kepala daerah dan orang-orangnya Untuk keperluan pernapasan pada saat peti itu tertutup, mereka sengaja membuat lubang-lubang kecil di kanan kiri peti yang agak tersembunyi di antara bunga hiasan peti Malam hari sebelum terjadi kunjungan dua orang suami istri iblis itu, secara diam-diam siang ke aneh bersama makim li keluar dari peti mati dan melalui jalan terowongan di bawah tanah Mereka kemudian pergi ke dusun di luar kota Tak sukar bagi mereka untuk menemukan sebuah rumah terpencil di pinggir dusun Sesudah melakukan pengintaian, mereka merasa girang sekali karena menemukan suami istri yang mereka cari-cari Yakni sepasang suami istri yang usianya kurang lebih 35 tahun Dan yang lebih cocok lagi dengan siasat mereka adalah bahwa mereka itu hanya tinggal berdua saja di rumah kecil miskin yang sunyi terpencil itu Suami istri petani itu belum tidur dan tentu saja mereka merasa sangat terkejut melihat munculnya siang ke aneh beserta istrinya yang begitu saja mendorong daun pintu dari luar sampai jebol Eh haha, apa, siapa teriak petani itu? Akan tetapi siang ke aneh sudah menotoknya sehingga dia tak mampu lagi bergerak ataupun berteriak Adapun makim li melakukan hal yang sama terhadap istri petani Itu ada pakaian anak-anak, bisik makim li kepada suaminya Mereka mencari dan menggelegah rumah kecil itu, akan tetapi tidak menemukan orang lain Walaupun mereka adalah orang-orang yang biasa melakukan perbuatan jahat Akan tetapi sekali ini mereka bekerja secara rahasia dan bersembunyi dari pengintaian musuh Maka keduanya tidak berani mencari lebih jauh dan cepat memanggul tubuh suami istri petani yang sudah lemas itu Kemba ii ke kota Nankeng Melai ui jalan terowongan itu mereka menyerap dua tubuh petani memasuki rumah mereka Kemudian cepat memasukkan tubuh suami istri petani itu ke dalam peti-peti mati untuk menggantikan tubuh mereka sendiri Sebelum itu, mereka menggunakan obat bius untuk membuat suami istri petani itu pingsan selama sehari semalam Setelah melakukan perbuatan yang hanya disaksikan oleh empat orang pembantu mereka itu Siang Klan Leng dan Makim Li lantas keluar dari pekarangan rumah mereka melalui jalan rahasia Dan mulailah mereka melakukan pengintaian dari tempat tersembunyi di luar pekarangan Kini mereka melakukan pengintaian terhadap rumah mereka sendiri Mereka dapat melihat kesibukan yang terjadi di pekarangan dan juga di ruangan pendapa di mana dua buah peti mati diletakkan Juga melihat orang-orang yang datang melayat dan bersembahyang untuk memberi penghormatan terakhir kepada jenazah mereka Tentu saja mereka terkejut setengah mati melihat seorang anak laki-laki berpakaian kotor dan berambut kusut memasuki pekarangan itu Anak yang bukan lain adalah Siang Klan He yang mereka cari-cari Hampir saja Makim Li berteriak saat melihat putranya Akan tetapi suaminya sudah memegang lengannya dan cepat memberi isyarat supaya jangan mengeluarkan suara ataupun bergerak Sekali mereka keluar dan kelihatan orang, berarti terbukalah semua rahasia mereka Boleh jadi Siang Klan He dan Makim Li merupakan dua orang yang sudah kehilangan peri kemanusiaan Perasaan mereka telah membeku terhadap kehalusan Keadaan hidup mereka yang lampau sebagai dua orang sesat yang berkecimpung di dalam dunia hitam dan bergelimang dengan kejahatan membuat hati mereka mengeras dan tidak mengenal keharuan Akan tetapi ketika melihat Siang Klan He menangis di antara dua buah peti itu, menangis sambil memanggil-manggil ayah ibunya, dua orang ini nampak bengong dan termenung Bahkan Makim Li sampai mengusap kedua matanya dan Siang Klan Leng beberapa kali menelan rudah Bagaimanapun juga, mereka berdua telah menganggap He He sebagai anak kandung sendiri Walaupun anak itu bukanlah anak kandung, akan tetapi mereka memeliharanya, membesarkan serta mendidiknya Sejak bayi berusia dua bulan sampai anak itu sekarang berusia tujuh tahun Dan anak itu sangat cerdas, tabah dan lincah, selalu bergembira dan merupakan cahaya terang dalam kehidupan mereka Karena watak yang baik dari Siang Klan He itulah yang banyak mendorong suami istri ini untuk memaksa diri melalui jalan benar Tidak pernah lagi mengulangi perbuatan jahat mereka Demi untuk kehidupan anak mereka itu di kemudian hari maka mereka memaksa diri untuk menjadi orang baik-baik Karena paksaan dan bukan sewajarnya, maka semua kebaikan yang mereka pertahankan itu pun mudah luntur Sehingga begitu ada ancaman bahaya kepada mereka, maka timbul kembali watak jahat mereka Hidup baik ataupun kebaikan tidak mungkin bisa dilatih Kebaikan bukanlah suatu hasil usaha atau hasil latihan, tidak mungkin juga dilakukan karena ketaatan atau karena ingin memperoleh balas jasa Bukanlah suatu kebaikan kalau dilakukan dengan kesengajaan untuk menjadi baik Bukan pula kebaikan kalau dilakukan dengan pamrih apapun juga Bahkan bukan suatu kebaikan namanya bila pelakunya menyadari bahwa yang dilakukan itu adalah suatu kebaikan Kesadaran melakukan kebaikan ini pun jelas menyembunyikan pamrih Betapapun halus pamrih itu, tapi sedikitnya tentu merupakan kesadaran akan kebaikan dirinya yang akan membentuk suatu gambaran mengenai diri sendiri yang penuh dengan kebaikan Menjadi suatu kesombongan yang terselubung, dan pamrihnya ingin mengulang rasa nikmat yang timbul dalam hati karena telah berbuat baik Kebaikan adalah suatu keadaan seseorang yang batinnya dipenuhi dengan cahaya cinta kasih Perbuatan yang didasari cinta kasih pasti benar dan baik, dan bukan kebaikan lagi namanya, tetapi suatu perbuatan wajar penuh perikemanusiaan yang berlandaskan cinta kasih Ada pun kebaikan yang dilakukan orang tanpa dasar cinta kasih, namun kebaikan yang dilakukan karena kesadaran bahwa dia harus berbuat baik Maka perbuatan seperti itu, bagaimanapun baik nampaknya, tiada lain hanyalah kemunafikan, atau kepalsuan yang menyembunyikan pamrih untuk diri sendiri, betapa halus pun pamrih itu Kebaikan seperti ini akan mudah luntur. Sekali pamrihnya tidak didapat, maka perbuatan baiknya pun akan berhenti Kebaikan yang dilakukan dengan kesadaran seperti itu hanya merupakan suatu jalan atau care untuk memperoleh suatu tujuan tertentu, dan kebaikan seperti itu tidak ada artinya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain Tidak anehlah kalau orang-orang seperti siang kean leng dan makim li, setelah selama tujuh tahun menjadi orang-orang baik lantas tiba-tiba saja dapat kembali menjadi kejam Kekejaman dalam batin mereka belum lenyap, hanya ditekan-tekan saja selama itu, demi sesuatu yang mereka harapkan dalam hal ini, mungkin demi anak mereka Kebaikan itu seperti harum bunga. Bunganya adalah cinta kasih dan keharumannya itulah kebaikan Cinta kasih selalu akan menyebarkan kebaikan, tanpa disengaja, karena cinta kasih itu kebaikan, keduanya tak terpisahkan, seperti matahari dengan cahayanya Keharuan yang menyentuh hati siang kean leng dan makim li segera buyar pada saat mereka melihat munculnya si tangan maut kue esiong dan si jarum sakti tong chiki, dua musuh yang ditunggu-tunggu itu Kembali makim li hendak bergerak ketika melihat betapa anaknya ditotok dan ditangkap oleh tong chiki Akan tetapi suaminya memegang tangannya. Jangan bergerak, bisik siang kean leng kepada istrinya Tapi, bagaimana kalau mereka mencelakakan hei hei? Tidak. Mereka hendak merampas hei hei, bukan hendak membunuhnya Apabila kita muncul dan rahasia kita terbuka, tentu lebih repot lagi bagi kita Biarkan saja mereka, kita dapat membayangi dan setiap waktu dapat berusaha menyelamatkan anak itu Mereka berdua terus mengintai dan ngeri juga rasa hati mereka pada saat melihat betapa dengan kekuatan singkangnya yang sangat dasyat Iblis dari goa wa iblis pantai selatan itu menyerang ke dalam peti, sedangkan istrinya menyerang pula dengan jarumnya melalui lubang-lubang angin Andai kata tubuh mereka yang berada di dalam peti, agaknya sukar bagi mereka untuk dapat menyelamatkan diri Ketika keadaan menjadi kacau karena suami istri iblis itu membawa hei hei keluar dan merobohkan orang-orang yang berani menghadang mereka Siang kean leng dan maki meli cepat menggerakkan tangan dan menyerang empat orang pembantu yang juga pernah menjadi murid mereka dari jarak jauh Tentu saja keempat orang itu tidak mampu menghindarkan diri dari sambaran jarum-jarum maut maki meliang dalam hal penggunaan senjata rahasia beracun ini tidak kalah oleh si jarum sakti Tong Ciki Empat orang itu lalu roboh dan tewas seketika, dan peristiwa pembunuhan ini tidak nampak oleh orang lain karena suasana sedang kacau dan bising Tentu saja para tamu yang melayat di rumah keluarga siang koan itu menjadi geger ketika memperoleh kenyataan bahwa mayat-mayat yang berada di dalam dua buah peti mati itu bukanlah siang koan leng dan istrinya Dan betapa empat orang pelayan itu tiba-tiba saja mati seperti tanpa sebab Bahkan ada yang bisik-bisik dengan muka pucat bahwa semua ini tentulah perbuatan setan Siang koan leng dan ma kim li tidak mau peduli lagi akan keributan yang terjadi di rumah mereka Mereka sudah cepat membayangi dua orang musuh mereka yang kini membawa pergi hei hei dengan melakukan perjalanan cepat sekali keluar dari kota nan keng Akan tetapi suami istri iblis ini sama sekali tidak pernah mengira bahwa jauh di belakang mereka ada sepasang suami istri yang tidak kalah kejamnya melakukan pengejaran dan selalu membayangi mereka sejak mereka melarikan diri dari nan keng sambil membawa anak laki-laki itu Mereka ini adalah siang koan leng dan ma kim li Sesudah tiba di atas bukit kecil itu, kue e song dan tong chiki menghentikan lari mereka dan membawa hei hei menuju ke bawah sebatang pohon besar yang berada di puncak bukit Di bawah pohon itu nampak bersih dan agaknya mereka sudah pernah ke tempat itu Dan tempat itu memang menjadi tempat mengasuh bagi mereka yang berani melewati daerah rawan ini Tempat itu yang paling tinggi, bersih terlindung oleh pohon besar, dan rumput yang tebal itu masih bertilamkan daun-daun kering yang lunak, enak untuk duduk maupun untuk tidur Kue e song menurunkan tubuh hei hei yang semenjak tadi dipondongnya, dan kere dia menurunkan tubuh itu, dengan hati-hati dan lembut sekali, menunjukkan bahwa dia tidak bersikap keras terhadap anak itu Hal ini pun dirasakan oleh hei hei, apalagi ketika pria jangkung kurus itu tiba-tiba saja mengusap tengkuknya sehingga seketika dia pun dapat bergerak maupun mengeluarkan suara kembali Maka hei hei menjadi berani dan dia pun segera bangkit berdiri dari keadaan rebah miring Semenjak dia diculik dari dekat peti-peti jenazah itu, dia merasa terkejut dan juga secara diam-diam marah sekali Apalagi ketika dia melihat betapa dua buah peti mati itu setelah dirabah oleh si jangkung lantas mengeluarkan darah Dia merasa ngeri dan tak mengerti Jika ayah ibunya memang sudah mati, kenapa dari kedua petinya keluar darah menetes-netes? Ketika dia dilarikan dalam keadaan tidak mampu bergerak maupun bersuara Hei hei membayangkan semua peristiwa yang dialaminya sejak malam yang sangat mengerikan itu Ketika ayah ibunya menjenguknya malam-malam itu, dia merasa curiga dan menduga bahwa melihat wajah ayah bundanya yang tegang Tentu sudah terjadi sesuatu yang luar biasa Dia seorang anak pemerani Maka, sesudah ayah ibunya keluar lagi, diam-diam dia pun lalu cepat meninggalkan kamarnya dan berindap-indap menuju ke belakang rumah Dan dia pun melihat apa yang sudah ditemukan ayah ibunya, bangkai-bangkai binatang serta mayat-mayat bergelimpangan di dalam rumah keluarganya Dia lalu berlari pula mencari-cari sehingga akhirnya dia melihat ayah ibunya berhadapan dengan laki-laki dan perempuan yang keadaannya mengerikan Laksana dua sosok mayat hidup Akan tetapi yang sangat menarik perhatiannya adalah percakapan yang terjadi di antara ayah ibunya dan dua orang aneh itu Dua orang itu agaknya memperebutkan dia Walaupun dia tidak dapat mengerti sepenuhnya akan maksud perbantahan empat orang itu Akan tetapi dia mendengar betapa laki-laki dan perempuan berpakaian serbah hitam itu mengaku dia sebagai anak mereka Seminggu lagi mereka akan datang untuk mengambil dirinya dan sebulan kemudian akan membunuh ayah ibunya Melihat bangkai-bangkai dan mayat-mayat tadi sudah mengguncang perasaan hei-hei Kini mendengar perbantahan itu, dia menjadi semakin bingung Benarkah dia bukan anak kandung ayah ibunya, melainkan anak kandung sepasang manusia seperti mayat hidup ini? Dia merasa semakin ngeri dan bingung Mereka datang untuk mengambilnya Ingatan ini saja yang mengejarnya dan anak ini pun lari meninggalkan rumahnya Sebagai seorang anak laki-laki yang lincah dan senang berkeliaran Hei-hei mengenal tempat-tempat yang sangat tersembunyi dan ketika ayah ibunya mencari-carinya Dia pun bersembunyi di bawah jembatan kecil Dia seringkali datang ke sini untuk memancing ikan dan mencari belut Tempatnya amat tersembunyi dan kalau tidak merangkak ke tepi sungai kecil itu Maka orang takkan dapat memasukinya, bahkan tidak nampak sama sekali dari luar karena tertutup dengan semak-semak Maka tidak mengherankan apabila orang-orang lihai seperti siang kean leng dan makimli tidak berhasil menemukan putera mereka itu Siapa yang menyangka bahwa anak itu akan bersembunyi di bawah jembatan itu Yang pantasnya hanya ditempati oleh katak dan belut-belut? Lagi pula siang kean leng dan istrinya menduga bahwa anak mereka diculik orang, bukan melarikan diri Hei-hei tinggal di bawah jembatan sampai tiga hari Hanya kalau perutnya merasa amat lapar saja dia keluar pada waktu malam gelap Lantas mendatangi kawan-kawannya untuk meminta makanan Dan teman-teman itu pun, seperti biasanya anak-anak kecil yang suka akan petualangan Merahasiakan tempat sembunyinya dan setiak kawan padanya Pada hari keempat, pada saat dia masih tidur nyenyak Salah seorang kawannya datang menjenguknya dan mengguncang-guncang tubuhnya Membangunkannya dengan berita bahwa ayah ibunya sudah meninggal dunia dan kini telah dilayat orang Mendengar berita hebat itu, Hei-hei lupakan segala kengerian dan dia pun berlari pulang Dapat dibayangkan betapa sedih dan bingungnya ketika dia melihat dua buah peti mati di ruangan depan Apalagi ketika ada seorang tetangga yang mengenalnya ketika dia baru memasuki pekarangan Tetangga itu segera merangkulnya dan mengeluh Kasihan kau, Hei-hei Masih begini kecil ditinggal mati ayah ibu secara mendadak Hei-hei tidak ragu-ragu lagi Ayah ibunya telah mati dan telah dimasukkan peti mati Dia lantas menghampiri, berlutut di depan kedua peti dan menangislah dia dengan hati sedih dan bingung Diam-diam dia merasa menyesal bukan main kenapa dia telah melarikan diri sehingga dia tidak tahu mengapa ayah ibunya mati dan apa yang menyebabkan kematian mereka Kemudian muncul dua orang yang membuatnya merasa seram itu dan dia pun dibuat tak dapat bergerak maupun bersuara Sehingga ketika dia dipondong dan dibawa pergi, dia tidak mampu melawan sama sekali Sehari semalam dia dibawa pergi dan mereka hanya berhenti untuk makan minum Akan tetapi Hei-hei tidak pernah mau makan dan minum Tiap kali dibebaskan dari totokan, dia segera bertanya apa yang telah terjadi dengan ayah ibunya kepada orang-orang itu Akan tetapi mereka tak pernah mau bicara dan memaksa kalau dia tidak mau makan Dia hanya ditotok lagi dan dibawa pergi lagi Betapapun juga, suami istri yang seperti mayat hidup atau iblis itu tak pernah bertindak kasar terhadap dirinya Sebaliknya malah, mereka selalu mencoba membujuknya dengan kata-kata manis agar dia mau makan atau minum Namun selalu ditolaknya Ketika pagi hari itu mereka berhenti di puncak bukit dan dia diturunkan lantas dibebaskan dari totokan Hei-hei langsung bangkit berdiri kemudian memandang kepada suami istri itu dengan metel Terbelalak penuh penasaran, kemarahan dan keberanian Sebetulnya, apakah yang telah kalian lakukan? Di mana ayah ibuku, dan apa yang telah terjadi dengan mereka? Dua orang itu saling memandang dan agaknya dalam bertukar pandang itu mereka juga bertukar pikiran Karena Kuei-ei segera mengangguk dan membiarkan istrinya yang bicara dengan anak itu Sintong Namaku bukan Sintong Namaku Siang Kuan Hei dan biasa disebut Hei-hei kata Hei-hei dengan sikap angkuh Karena hatinya penuh kemengkalan terhadap mereka Wanita itu tersenyum Memang wajahnya manis sekali bila sedang tersenyum walaupun usianya telah mendekati setengah abad Akan tetapi karena muka itu pucat seperti mayat dan hanya kedua matanya saja yang nampak hidup dan indah Maka kemanisan wajah itu mengandung keseraman Terima kasih telah menonton!